Intro Ya, Saudara Akademi Analis Kesehatan atau AAK Pekalongan menggelar wisuda ke-16 bagi 87 orang wisudawan. Mereka diharapkan bisa segera terserap ke dalam dunia kerja dan mengamalkan ilmu yang sudah didapatkan di tengah-tengah masyarakat. Pemacara wisuda yang digelar di salah satu hotel yang ada di Kota Pekalongan, selain diisi prosesi wisuda, acara ini juga diisi dengan tarian-tarian dari mahasiswa AAK sendiri dan orasi ilmiah dari Dr. Junaidi Wibawa, Direktur Rumah Sakit Bedat. Total sampai wisuda yang ke-16 ini, AAK Pekalongan sudah mewisuda sebanyak 762 wisudawan yang saat ini sudah tersebar di bermbagai instansi. Mereka di wisuda kali ini juga sudah ada yang diterima bekerja. Mereka di bisnis, Mereka di sini akan di mahasiswa akan membuat sesuatu dengan kumpulan. Mereka di sini ada kemisalahan untuk anak-anak. Mereka nanti ada pelatihan-pelatihan kerja. Harapan ke depan, mahasiswa nanti bisa selesai, ini langsung terserap di dunia kerja masing-masing sesuai dengan kompetensinya. Ya Alhamdulillah sudah ada beberapa yang mulai bekerja walaupun STR belum keluar, tapi mereka sudah ada yang. Tapi harapan kami nanti setelah STR keluar bisa tertampung. Diharapkan setelah acara wisuda ini mereka bisa langsung membaktikan ilmunya, baik di instansi bagi yang sudah diterima bekerja sebelum wisuda, maupun di tengah-tengah masyarakat. Awanegus, Kompas TV, Pekalengan. Ya Saudara musim kemarau berdampak negatif pada banyak sektor kehidupan, namun tidak pada perajin ikan nasir. Bagi mereka datangnya musim kemarau, sekaligus kualitas sinar matahari yang maksimal membuat mereka lebih cepat dalam mengeringkan ikan. Ibarat kata kemarau adalah berkah bagi mereka. Bagaimana kisah para perajin ikan nasir ini di musim kemarau? Berikut liputannya. Beginilah kondisi sentra penggeringan ikan asin di Tambak Lorok, Semarang. Sistem penggeringan yang dilakukan masih dengan cara manual, dengan bantuan sinar matahari langsung, membuat proses yang masih bergantung kepada cuaca. Seperti sekarang, meskipun musim kemarau banyak dikeluhkan karena mengakibatkan kekeringan dan krisis air, namun kondisi tersebut menguntungkan bagi perajin ikan asin karena membuat proses produksi ikan asin lebih cepat. Jika biasanya pada musim penghujan, proses penggeringan ikan memakan waktu 2-3 hari, berbeda dengan musim kemarau, waktu yang diperlukan untuk proses penggeringan ikan asin hanya membutuhkan waktu sehari saja. Pak, bagaimana kondisi penggeringan ikan saat musim kemarau? Lu lebih enak Pak, lebih cepat kering, cepat garing, cepat kering. Bedanya sama musim penghujan gimana Pak? Kalau penghujan itu sedikit-sedikit, remis, hujan, buku, sampai 2-3 hari, baru kering. Selain diuntungkan dengan proses penggeringan yang lebih cepat saat musim kemarau tiba, kualitas ikan asin yang dihasilkan pun lebih bagus daripada musim penghujan. Ada beragam jenis ikan yang dikeringkan di sentra perajin ikan asin ini. Di antaranya adalah ikan teri, ikan tongkol lenang, ikan kempar, dan ikan cuwi. Menyimak video tayangan kami di Youtube Kompas TV Pekalingan. Kami undur diri dan tetap saksikan seringkan program perintahan di Kompas TV yang dapat terpercaya. Terima kasih telah menonton!